Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa yang terjadi jika Eren gagal mengaktifkan rambling atau guncangan tanah pada dunia luar. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya jawabannya sangat simpel dan sederhana. Bahkan sudah pernah ada gambaran kecilnya, walaupun kita tidak pernah diperlihatkan dengan pasti. Jadi akan jadi spoiler bagi yang hanya menonton animenya saja. Oke lanjut. Jadi gambaran kecilnya dimaksud itu adalah pada chapter 138, ketika Eren membuat dunia kecil menggunakan kekuatan founding titannya bersama Mikasa. Dan hidup berdua. Di sana dijelaskan oleh Eren bahwa kita sudah meninggalkan semuanya dan melarikan diri seperti ini. Sudah dua bulan sejak perang melawan Marley berakhir, yaitu perang yang dimaksud adalah di Liberio. Namun bedanya di sini adalah tanpa Eren dan Mikasa. Lanjut. Eren berkata mereka tak lama lagi akan menyerang Paradis. Kita semua akan mati jika tak lari. Armin, dia mungkin sedang mencari kita. Aku membuat historia jadi seperti neraka dan aku tak bisa menentukan pilihan antara ternak perkembang biakan dan genosida. Jadi mari kita jalani sisa empat tahun hidupku dengan damai. Hanya kita berdua. Oke, mari kita analisis perkataan Eren. Pertama, Eren menjelaskan bahwa ia dan Mikasa melarikan diri dan meninggalkan semuanya. Kemungkinan ini adalah gambaran besar jika pada episode 87, Mikasa memilih jawabannya berbeda. Dan karena kaburnya saat itu, Maka pasukan pengintai yaitu Armin, Levi, dan kawan-kawan terpaksa harus perang melawan Marley sendirian tanpa adanya Eren dan Mikasa. Untuk mencegah deklarasi perang yang dilakukan Willy Tiber. Nah, sebenarnya bukan masalah Armin dan kawan-kawan akan menang atau kalah dalam perang itu. Tapi bagaimana mereka mempertahankan Paradis tanpa Eren dan Mikasa. Dengan kutipan perkataan Eren, kita semua akan mati jika tak lari. Artinya, Eren memprediksi bahwa teman-temannya di Paradis ketika diserang Marley maupun pihak aliansi dunia. Mereka semua akan mati jika tak melarikan diri. Artinya, Armin, Levi, Hanji, Connie, Historia, dan teman-teman Eren lainnya sudah dipastikan akan mati dalam penyerangan Marley tersebut. Jadi tujuan Marley saat itu hanya menghancurkan Paradis. Karena kemarahan dunia pada rakyat Ymir. Karena memang rakyat Paradis disalahkan dan dianggap iblis oleh seluruh dunia. Sesuai hasil koferensi yang mereka lakukan di Marley. Jadi bukan lagi tentang mendapatkan kekuatan founding titan. Mungkin cukup dengan tujuh titan Marley bisa menguasai dunia lagi. Karena dua titan sebelumnya yaitu Etek Titan dan founding titan berada di dalam tubuh Eren. Dan sekarang Eren tak ditemukan oleh Marley. Karena melarikan diri dari dunia. Nah, ini juga akan menjadi cerita berkepanjangan jika rambling atau guncangan tanah Eren gagal. Karena butuh empat tahun setelah Eren mati, Marley akan mencari bayi yang baru. Terlahir dengan kekuatan founding titan. Sesuai perkataan Seke. Tentang pewarisan titan. Artinya juga Ymir harus menunggu lebih lama lagi dalam dunia 4 setidaknya lebih dari 2.000 tahun. Ia harus menunggu sosok seperti Eren yang harus membebaskannya. Dari belenggu duniawi akan kekuatan titan. Dan juga harus menunggu orang seperti Mikasa yang harus merelakan cinta dunianya demi kebebasan. Dan entah kapan itu berakhir. Entahlah, apakah anak Eren, cucu Eren, cicit Eren, atau bahkan seribu tahun lagi, Ymir akan bebas dan semuanya berakhir. Karena selama attack titan masih ada. Mereka terus mencari kebebasan yang artinya kebebasan bagi rakyat Ymir dan kekuatan titan sudah menghilang dari dunia ini. Dan selama itu Marley dengan kekuatan 7 titannya akan masih menguasai dunia. Karena mereka memiliki kekuatan militer paling kuat saat ini. Dan untuk wall titan yang ada di paradis sepertinya hanya akan berdiam diri saja menjadi tembok selamanya di sana. Karena mereka tidak akan bergerak atas perintah founding titan. Dan kalaupun nanti Marley sudah mendapatkan pewaris founding titan selanjutnya dan berada di bawah kendalinya. Kemungkinan besar sudah tidak ada lagi yang bisa melawan Marley. Mungkin kisahnya akan berputar lagi. Dimana Marley tak ada bedanya dengan kekaisaran Eldia. Dimana dulunya kekaisaran Eldia sangat overpower hingga tak ada lawan lagi. Dan akhirnya saling melawan antara dua kubu titan atau perang sipil. Dan akhirnya sejarah terulang lagi. Ini juga sesuai perkataan Kruger. Jika kau tak bisa melakukannya semua ini akan terulang lagi. Kisah yang sama, kesalahan yang sama, berulang-ulang. Nah, perkataan ini sebenarnya ditujukan kepada Eren sebagai pewaris terakhir dari Etek Titan. Maka dari itu, jika Eren tidak melakukan genosida alias rumbling dan memilih hidup berduaan bersama Mikasa. Maka Eren telah gagal dan akan mengulang kisah yang sama lagi. Dan mungkin banyak yang kurang paham dengan endingnya. Bahwa banyak yang mengira Eren hanya melakukan genosida saja. Padahal jika kita telah ah pada endingnya. Sebenarnya Eren hanya ingin menghapus titan dalam dunia ini. Walaupun caranya agak brutal. Yaitu dengan matinya dirinya di tangan Mikasa. Dan menciptakan kedamaian dimana sekarang paradis lah yang memegang kendali atas dunia setelah rumbling tersebut. Yaitu sebuah negara yang paling stabil setelah insiden tersebut. Dan akhirnya mengirimi teman-temannya untuk negosiasi perdamaian dengan dunia lebih baik. Mungkin ada yang bertanya, Min, kalau begitu kenapa Eren tidak mati di awal saja tanpa mengaktifkan rumbling? Bukannya lebih cepat Eren mati? Kekuatan titan tidak ada. Nah, itu dia masalahnya. Karena jika Eren mati sebelum rumbling aktif, Artinya paradis dan teman-teman Eren tetap akan mati dan dibantai oleh aliansi dunia. Karena pada awalnya mereka tetap dianggap sebagai iblis. Karena sejarah masa lalu. Maka dari itu Eren hanya perlu rumbling dan perlawanan untuk melindungi kampung halamannya dan menunjukkan pada dunia. Bahwa dialah iblis dari pulau tersebut. Tapi bukan berarti admin dukung genosida ya? Bukan. Cara Eren memang salah yaitu genosida membunuh orang yang tak bersalah. Tak ada bedanya dengan Bertolt dan Renner dulu. Tapi penyelesaian mereka berdua berbeda. Renner, Bertolt hanya melahirkan kebencian tanpa solusi. Sedangkan Eren akhirnya menghapuskan kekuatan titan biang dari semua masalah ini dari awal. Jadi terlepas dari apa yang kalian lihat seperti paradis hancur atau semacamnya. Sebenarnya itu bukan lagi tanggung jawab Eren. Karena Eren dari awal hanya ingin menghapus dominasi titan di muka bumi ini. Karena itulah sumber masalahnya. Oke udah, itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton!